Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara khawatir adalah jenis penyakit yang bisa menyerang semua orang baik itu orang kaya, orang miskin, tua, muda, anak sekolah, pedagang kaki, lima, bahkan presiden sekalipun kita semua adalah orang-orang yang pernah khawatir tanpa memandang ras, tanpa memandang status ekonomi, tanpa memandang status sosial penyakit ini menyerang siapapun, mau tidur tidak tenang setiap hari pikiran selalu dipenuhi hal-hal negatif perasaan takut, mau ngapa-ngapain kok ya rasanya takut dan bingung Bapak Ibu Saudara sejatinya apa sih sebenarnya penyebab dari penyakit kekhawatiran ini? saya mencatat setidaknya ada satu penyebab utama yang bisa menjadi was-was kita ketika penyebab ini muncul mari sama-sama kita lihat jangan-jangan Bapak Ibu Saudara dan saya sedang khawatir penyebabnya adalah pergeseran fokus hidup Bapak Ibu Saudara seharusnya kita itu fokus hidupnya siapa sih? Allah tapi ketika fokus hidup kita bergeser kepada diri kita sendiri maka kekhawatiran itu niscaya akan merambat pelan-pelan tapi pasti dalam kehidupan kita kita akhirnya berusaha menjadi pemegang kehidupan ini pemegang keluarga kita, pemegang masa depan kita dan akhirnya kita pelan-pelan lupa ada Allah yang berdaulat atas kehidupan kita lalu pertanyaannya apakah penyakit ini ada obatnya Bapak Ibu Saudara? ada mari bersama-sama kita buka dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur karena penyebab utama kekhawatiran adalah pergeseran fokus hidup maka obatnya hanya satu Bapak Ibu Saudara kembali kepada fokus hidup yang seharusnya kembali kepada Allah kalau Allah sudah memimpin kita dari dulu sampai sekarang percayalah Allah juga akan memimpin kehidupanmu dan kehidupanku sekarang dan selama-lamanya maka ketika engkau khawatir ketika engkau takut ketika engkau merasa tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan berdoa lah nyatakanlah kekhawatiran itu kepada Allah jangan ragu jangan sungkan untuk mengaku di hadapan Allah ya Tuhan aku khawatir tapi jangan pula tenggelam di dalamnya biarkanlah damai sejahtera Allah memenuhi hatimu dan hatiku menolong kita untuk hidup penuh kepercayaan kebersandaran hanya kepada Allah pemilik kehidupan ini Bapak Ibu Saudara ada satu pujian sekolah minggu yang saya rindu boleh bagikan kepada kita semua burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan bunga baku tidak memintal tapi Tuhan dandani terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan berkati selamat menjalani kehidupan dengan bersandar penuh kepada Allah ingat Bapak Ibu Saudara ketika gejala khawatir mulai menghinggapi hatimu dan hatiku berdoa lah nyatakanlah itu kepada Allah pemilik kehidupan ini Tuhan Yesus memberkati